Intro Pembangunan betonisasi jalan program TMMD K111 Kodim 0718 Pati telah mengubah jalan yang semula berupa tanah berlumpur menjadi jalan cor permanen dan mulai dapat diakses oleh pengguna kendaraan roda 4 Sasaran betonisasi jalan sepajang 1.450 meter penghubung desa Taman Sari dengan desa Sumber Arum sudah berhasil dibangun berkat sinergi dan gotong royong bersama anggota Satgas dengan warga setempat Sebelum dibangun kondisi jalan masih berupa tanah dan akan becak saat musim hujan tiba kini telah menjadi jalan cor permanen Kapten Kavaleri Budi Karyadi dan Ramil Jaker mengatakan Adanya pembangunan infrastruktur betonisasi akan mempermudah akses mobilitas kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 Sasaran fisik itu berupa pembangunan infrastruktur dari jalan atau betonisasi itu yang tadinya dari jalan yang hanya bisa dilewati roda 2 sekarang bisa dilewati oleh roda 4 sehingga harapan kami dengan tersedianya infrastruktur tersebut bisa membantu perkembangan perekonomian dan mobilitas dari warga desa Taman Sari dan desa Sumber Arum Kapten Kavaleri Budi Karyadi berharap ketersediaan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan perekonomian karena akses mobilitas warga desa setempat khususnya untuk para petani yang bercocok tanam di areal pembangunan jalan Tim Liputan Cahaya TV